biarkan saja blacklist dari Malaysia enggak ngaruh juga asal jangan blacklist dari negara Arab enggak bisa umroh dan ya haji dong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Hyrule Plokoknya pemerintah tupara TKI seluruh Malaysia gimana kabar kalian hari ini semoga dalam keadaan sehat warafiat dan juga yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa dan juga tak terlupa juga saya menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di semenanjung Malaysia TKI Johor Baru TKI Malaka TKI Negeri Sembilan TKI Selangor TKI Ampang TKI Sabah Sarawak dan juga TKI Kucing ini ada adik Apisa Erlich Sakena dipanggil Pudan apa nih yang mau kita bahas ini ya nih ada kita bacakan komentar yang unik ini komentar yang unik cukup ekstrim mainstream anti mainstream lah gitu ya kan Oke lain sebelumnya juga saya juga menyapa untuk TKI yang ada di Jeddah TKI Mekah TKI Jeddah TKI Mekah TKI Korea TKI Jepang TKI Lebanon TKI Oman TKI Taiwan TKI Hongkong dan juga TKI seluruh dunia lainnya ini apa nih kita bacain komentar dari teman-teman teman-teman seluruh dunia lah gitu ya TKI seluruh dunia mungkin ini juga ada juga sudah banyak juga komentar dari TKI Arab gitu TKI Mekah gitu yang masalah apa ya kemarinnya masalah bisa tarhil saya juga nggak tahu ya kan atau teman-teman dari TKI Arab bisa komentar di kolom komentar ya karena saya buru migran Indonesia TKI Malaysia sebelumnya tapi saya nggak tahu menau masalah TKI yang ada di Arab Saudi gitu ya teman-teman ya tapi nggak papa ini cukup menarik juga untuk kita bahas ini ada pertanyaan juga dari eh mantan TKI Malaysia juga nih kita ini saya disclaimer dulu ya nggak saya tampilkan di sini karena ini privasi orang gitu ini saya bacakan juga ya Assalamualaikum Bang saya mau tanya Hai sebenarnya sih ini bukannya pertanyaan gitu cuman sebenarnya sih argumentasi atau pendapat atau apa gitu ya ya teman-teman ya ini saya bacakan ya ini dari Anwar titik 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 ini pakai kode-kode lagi itu ujungnya ini pakai ujung ini dia bertanya Bang mau tanya Bang eh mau tanya Bang itu eh program repatriasi migran berapa sampai bulan berapa Bang terakhirnya nah cukup menarik juga ya dari Anwar sekian-sekian sekian dan juga kan sudah di video-video saya sebelumnya sudah sampai saya bahas juga itu bahwa program repatriasi migran itu berakhir di Desember 31 Desember 2024 ya dan ini ada juga nih pertanyaan dari teman kita juga TKI Malaysia kayaknya ataupun mungkin sudah balik ya Bang mau tanya Bang syarat-syarat untuk berapa berapa biaya pembuatan SPLP nah kalau pembuatan SPLP kan eh silahkan teman-teman datang ke KBRI atau biayanya kalau nggak salah sekitar 35 ringgit Malaysia lagi sangat murah ya dan juga bagi yang belum ini bang stasnya perhatian tanpa izin perhatian haram blacklist ataupun teman-teman yang ingin balik kampung sekarang mumpung lagi ada program repatriasi migran pemutihan balik di tahun 2024 ini ataupun dengan nama lain repatriasi migran ya sebenarnya sama saja sih intinya program repatriasi migran buruh migran repatriasi migran rekalibrasi kepulangan pemutihan balik itu intinya ya sama saja ya teman-teman yang nggak jauh beda ya pemutihan dan juga ini kita baca juga ini komentar dari Yandi 030422 walah biarkan saja blacklist dari Malaysia nggak ngaruh juga asal jangan blacklist dari negara Arab nggak bisa umroh dan ya haji dong ini betul juga ya betul juga ya teman-temannya ini benar juga ya pada yang dikatakan oleh Yandi ini ya kalau memang blacklist di Malaysia Korea Jepang yang nggak masalah asal jangan Arab Saudi saja ya karena kalau Arab Saudi dan juga Mekah gitu kan nggak bisa umroh dan juga nek haji lagi gitu karena kan blacklist ya ya kan benar nggak tapi benar juga ini kalau dari Yandi ini cukup umat juga P ya seharusnya sih kalau kita eh memasukkan negara-orang itu masuklah secara resmi kalau untuk bekerja ataupun melancong ya sesuaikanlah melanconglah sesuai prosedur SOP nya gitu ya jangan pakai pisah pelancong terus bekerja di negara orang gitu ya ataupun sebaliknya itu sudah ada pisah pekerja tapi bekerjanya di sektor lain gitu ya cukup-cukup membagongkan gitu ya Hai dan juga ini ada juga pertanyaan dari teman-teman so juga Bang majikan saya mau bantu saya untuk pem untuk Hai majikan saya mau bersama saya membantu untuk mengurusi pembayaran kompan apakah bisa Bang ya sangat sangat bisa sekali kan di video saya sebelumnya sudah saya bahas juga ya ada ini dari sopi sopi 7638 kan sudah saya bahas juga di video saya sebelumnya gitu ya teman-teman kalau majikan gitu mau membantu pekerjaan yang untuk pulang secara resmi membayar kompan begitu kompan yang resmi 3100 ataupun di kompon repatres imigran ini sebesar 500 ringgit Malaysia yaitu enggak masalah itu sangat bagus sekali dan ini sangat-sangat jarang dilakukan oleh majikan gitu tapi tidak sedikit juga majikan yang ada juga yang membantu pekerjanya gitu ya saking baiknya majikan anjay dan juga bagi teman-teman semua yang saat ini masih bingung untuk program repatres imigran saya sarankan kalau di nggak jauh tempatnya dari kantor ibu pejabat imigresen itu bisa datang untuk tanya-tanya ke call center ataupun customer care yang ada di ibu pejabat imigresen Malaysia itu enggak masalah kalau kita bertanya walaupun kita ke 100 kosongan kita bertanya enggak masalah enggak bakal ditangkap Insya Allah enggak dia bakal ditangkap ya teman-teman ya yang ditangkap itu biasanya itu ada laporan dan report dari warga gitu kan dari warga Malaysia misalnya ada pendatang asing tanpa izin pendatang haram itu yang meresahkan ataupun mengganggu orang-orang sekitar seperti bawah sampah sembarangan meludah sembarangan dan juga ya banyak-banyak yang sesuatu yang di luar nurul gitu ya teman-temannya yang ya sesuai tadi saya bilang tadi seperti bawah sampah sembarangan terus berisik terus ya banyak segala macamnya yang yang mengakibatkan mengganggu aktivitas orang lain gitu jelas ya teman-temannya oke teman-temannya mungkin itu saja video singkat dari saya bohon mematih segala kekurangan sorry karena saya jarang apur karena ada aktivitas lain di luar di kampung itu yang lebih mendesak lagi ya Insya Allah kita akan terus fokus untuk membahas masalah TKI yang ada di seluruh Malaysia ya terus tempatkan kebaikan dimanapun kalian berada jaga kesehatannya jaga sholatnya jaga ibadahnya wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adios elon mas masukan jual wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh